Intro Inilah video amatir saat anggota resmob narkoba Polres Kediri menangkap kurir narkoba atas nama Agus Prasetyo di rumahnya yang berada di Desa Belaru, Kejamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dari rumah pelaku, petugas menemukan 117.000 butir narkoba jenis pil koplo yang terbungkus dalam kardus besar. Selanjutnya, pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Kediri untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dalam 6 bulan terakhir, petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Kediri berhasil menangkap ratusan tersangka beserta barang bukti narkoba. AKP Ridwan Sahara, Kasat Reserse Narkoba Polres Kediri mengatakan, barang haram yang berhasil diamankan petugas meliputi 269 gram sabu-sabu, pil ekstasi 15 butir, ganjak kering 3 gram. Sementara untuk pil double L atau pil koplo sebanyak 395.581 butir. Melakukan pengungkapan kasus narkoba sejumlah 239 kasus, kemudian tersangkanya 266 tersangka. Dari 266 tersangka, perannya adalah sebagai kurir ada 23 tersangka, kemudian pemidangnya ada 236, dan pemakainya ada 7 tersangka. Kemudian perbandingan kasus, di tahun 2021 dibanding tahun 2022, tahun 2021 ada 215 kasus, kemudian tahun 2022 ada 239 kasus. Artinya disini ada tren kenaikan 10,04 persen hasil pengumuman kita di tahun 2022. Polres Kediri akan terus memerangi peredaran narkoba dengan terus memburu jaringan yang mengirimkan barang haram tersebut kepada para pelaku. Dari Kediri, tim Baca ini melaporkan. Dari Kediri, tim Baca ini melaporkan. Terima kasih.